Pemirsa seorang mahasiswi bersama kekasihnya diamankan ke kantor polisi setelah berupaya mengubur jasad bayi hasil hubungan gelap mereka. Bayi tersebut meninggal, usai kedua pasangan melakukan persalinan sendiri di kamar mandi rusun. Dengan didampingi petugas pasangan kekasih DA dan LA yang masih membawa jasad bayi dibawa ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya diamankan setelah berupaya menguburkan jasad bayi yang baru saja dilahirkan di tempat pemakaman umum. Lantaran tidak memiliki dokumen prosedur untuk memakamkan petugas pemakaman yang merasa curiga melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian. Usai keduanya diamankan, polisi pun langsung melakukan pemeriksaan dan olah TKP di kamar mandi rusun yang dijadikan lokasi persalinan. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP diketahui jika DA yang berstatus mahasiswi politeknik melakukan persalinan sendiri tanpa bantuan tenaga medis di kamar mandi rusun Flamboyan, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun tak berselang lama, bayi yang dilahirkannya akhirnya meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan, DA dan LA sengaja tidak melakukan persalinan di rumah sakit demi menutupi kabar kehamilan dari keluarga. Dalam olah TKP, polisi juga mengamankan pakaian dan pisau yang digunakan saat persalinan, serta dua orang saksi untuk dimintai keterangan. Dua orang yang diduga orang tua dari anak tersebut mau melakukan penguburan di TPU Tanah Kusir. Namun pada saat ditanyakan oleh petugas TPU Tanah Kusir yang bersangkutan tidak mempunyai surat keterangan dari dokter bawah yang anak ini sudah meninggal. Hingga kini kedua pasangan kekasih masih menjalani pemeriksaan di Mapol, Cengkareng. Sementara jasad bayi sudah dibawa ke rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ryomanik Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!